Assalamualaikum Hai semuanya Selamat datang di channel Nyunya Cici Teman-teman Siapa yang suka makan lele Sama kayak aku Nah hari ini aku mau bikin Masakan berbahan dasar lele Ini ada Lele santan kemangi Untuk bumbunya lebih lengkapnya Ada di kolom deskripsi Pertama kita haluskan bumbu Dan siapkan 600 gram Lele yang digoreng dulu Kemudian juga 1 ikat kemangi Nah sekarang ini kita tumis dulu Untuk bumbu halusnya Yang tadi sudah diulek ya Sampai dia keluar Aromanya wangi Kemudian Tambahkan 3 buah Daun jeruk Yang kita sobek bagian pinggirnya Ini supaya wanginya keluar ya Dan 1 daun salam Oke Lalu kembali Ditumis Sampai Daun salam Dan juga daun jeruknya ini Keluar wanginya ya Bersama dengan bumbu yang tadi sebelumnya Kita tumis Tidak perlu terlalu lama ya teman-teman Menumisnya Supaya bumbunya juga tidak gosong Selanjutnya Setelah keluar aroma wangi dari bumbunya Ini kita masukkan 100 ml air Nah air ini nanti fungsinya untuk Membuat si bumbunya ini Mudah meresap ke dalam lilenya ya Kalau sudah masuk air Lalu sekarang kita bumbui dengan Sedikit lada bubuk Sedikit aja Kemudian 1 sendok teh Kaldu jamur Nah ini enak banget nih Kaldu jamur itu Dia bikin rasanya lebih gurih ya Kemudian Baru kita tambahkan Lelenya yang sudah digoreng sebelumnya Nah ini kebetulan untuk aku Ini lelenya aku potong jadi 2 bagian ya Supaya Muat di wajannya gitu Kalau teman-teman mau pakai yang utuh Itu juga bisa gak masalah Nah kalau sudah airnya Mulai sedikit lebih menyusut Seperti ini baru kita tambahkan 65 ml Santan instan Ya ini Jadi kalau memang ditambahkan di awal Nanti dia kurang kental jadinya Jadi ini untuk Aku sarankan Ini penambahannya Ketika airnya sudah Lebih menyusut Diaduk sebentar Supaya lelenya tidak hancur Kemudian terakhir Kita tambahkan Kemanginya Atau daun kemanginya Yang sudah kita bersihkan Lebih dulu ya pastinya Cukup sebentar aja Diaduk sebentar Ngaduknya pelan-pelan Supaya lelenya tidak hancur ya Dan selesai Sekarang tinggal matikan api Ini benar-benar Bentar banget nih Apinya teman-teman Tapi rasanya enak banget Nah sudah siap ini Sekarang dimatikan apinya Dan siap disajikan Tuh Ya ini bagian ekornya Kemudian Sisa kuahnya nih Kita tambahkan juga Wah tuh Bisa dilihat kan Dia kental Tanpa penambahan Apapun seperti tepung maizena Atau semacamnya Jadi benar-benar Dia kentalnya itu Hanya dari Si santannya tadi Santan instannya Jadi enak banget Ini creamy Gurih Rasa lilenya Santannya Bercampur jadi satu Dengan bumbunya Dan juga Harum dari Aroma kemanginya Oke Ini enak banget teman-teman Wajib dicoba ya Terima kasih sudah menonton videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye